Intro Hey guys, welcome back to my channel Nama aku Catherine Yicijen Dan hai, bagi kalian yang masih baru di channel aku Nama aku Catherine, salam kenal Untuk di video hari ini Aku mau kasih tau kalian yang bagi Chinese learners Terutama 3 rekomendasi Kamus yang bisa kalian pake Atau kalian bawa dan kalian bisa pelajarin Dan ini harusnya gak susah-susah Amat untuk dibawa So sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe to this channel Supaya channel aku semakin berkembang Dan aku semakin semangat untuk bikin video Dan jangan lupa untuk follow my Instagram Di atchastrian underscore yicij Selalu langsung aja kita ke videonya Yang pertama adalah Oxford Concise Dictionary Edisi keempat Untuk kamus ini sendiri punya ketebalan 633 halaman Dan seperti yang bisa kalian lihat Untuk dalamnya itu Isinya itu gak kayak Oxford Yang dia biasanya ada biru-birunya gitu Ini lebih ke kayak abu-abu Biasa Tapi untuk ketebalan segini Masih bisa dibawa Untuk kalian apalagi Para pelajar Yang gak mau bawa berat-berat Terlalu berat gitu Ini bagus banget Dan menurut aku ini juga lengkap Untuk murid aku sendiri Juga ada yang pake Dan biasanya dia kalau susah Untuk bikin kalimat Dia cari arti vocab dari sini Untuk harga kamus ini sendiri Disarankan dari kamusnya Ditulis Liu Shou Yuan Atau setara dengan sekitar 130 ribu uang rupiah Tapi aku cek di Tokopedia tadi Sekitar 236 ribu Tapi beda tempat Beda harga juga Misalnya kalian pergi ke Glodok Untuk cari kamus Atau ke Gramedia Atau ke Intermedia Beda-beda tempat Akan beda harga Untuk kamus kedua adalah Oxford Advanced Learners English-Chinese Dictionary Edisi ke-8 Untuk kamus ini sendiri Punya ketebalan Lebih dari 2.000 halaman Jadi menurut aku Untuk dibawa kemana-mana Misalnya bawa kelas Bawa ke sekolah Itu terlalu berat Dan untuk ketebalannya sendiri Kalian bisa lihat Itu sangat rumakan space Misalnya Taruh di tas Atau kalian boli tangan Itu akan berat banget Untuk harga kamus kedua ini Sekitar Ih Pak Esa Cepayan Yang disarankannya ya Sekitar 236 ribu uang Indonesia Tapi untuk di Tokopedia sendiri Aku gak ketemu Untuk harganya Dan benar-benar Kayaknya gak sudah dijual Tapi kalau kalian cari Dimanapun Mungkin ini bisa sekitar 300-400 ribu Cuma masih gak tau ya Karena kan beda tempat Beda harga juga Untuk kamus ketiga Adalah kamus yang bisa kalian install Nama aplikasinya adalah Pleko Untuk Pleko sendiri Aku udah banyak rekomenin Sama temen-temen aku Sama murid-murid aku juga Untuk pake ini Karena menurut aku Ini cepet banget Dan dia offline ya Dia bener-bener kayak Gak Google Translate gitu Jadi kalau Google Translate Kan masih online Kalau Pleko ini udah offline Jadi gampang banget Buat dipake Dan gampang juga Untuk dibawa kemana-mana Karena kan namanya aplikasi Dia stick di HP kalian kan Beda sama Kamus-kamus yang tadi aku tunjukin Tapi untuk kamus sendiri Kalian bisa Beli juga Untuk membantu kalian Misalnya kalian di sekolah Kan gak boleh pake HP kan Jadi itu bisa membantu kalian Untuk belajar di sekolah I think itu aja Untuk rekomendasi kamus Di video kali ini Bagi kalian Chinese learners Jangan sampai salah pilih kamus ya Kalau bisa kalian bener-bener Menggunakan sesuai pada tempatnya Misalnya kalian install Pleko Untuk di rumah Dan kalian bawa kamus Untuk ke sekolah So, see you guys in the next video Bye-bye